Intro Berkenalan di media sosial Facebook, seorang pemuda asal Kulaka Utara membawa lari seorang gadis di bawah umur Kemorowali, Sulawesi Tengah. Korban mau mengikuti pelaku karena dijanjikan pekerjaan di perusahaan tambang. Namun janji pekerjaan itu tidak terbukti, korban malah disetubuhi pelaku beberapa kali. Seorang pemuda bernama Takwim berusia 20 tahun asal Kulaka Utara diamankan di markas Polsek Kemaraya karena membawa kabur seorang gadis masih di bawah umur inisial CC berusia 16 tahun yang ia kenal di media sosial Facebook. Korban mau mengikuti pelaku saat dijemput di kendari Sabtu lalu karena dijanjikan akan dipekerjakan di sebuah perusahaan tambang nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Setibanya di Morowali, korban tak kunjung mendapat pekerjaan di perusahaan tambang nikel. Malah ia disetubuhi pelaku beberapa kali di sebuah kamar kos. Mendapat informasi, keluarga korban yang berada di Morowali melakukan pencarian. Tidak lama pelaku dan korban ditemukan, kemudian mereka dibawa kembali ke kendari. Pengetahui korban telah disetubuh, keluarga langsung melaporkan pelaku ke Polsek Kemaraya untuk diprotes sebuah. Hanya pertemanan, pertemanan lewat media sosial, Facebook. Kenalnya berapa langsung? Kurang lebih satu bulanan lah, satu bulan, menurut pengakuannya pelaku. Ini? Korban dijanjikan, dicarikan pekerjaan di Morowali. Mempertahuikan perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak ancaman hukuman 16 tahun penjara. Dari Kendari, Febronata Meng, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.